Selanjutnya sebanyak 151 ekor ular jenis piton dan kobra berhasil dievakuasi oleh tim damkar pemerintah Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Tak hanya berkeliaran di sekitaran permukiman warga di Kabupaten Tuban, hewan liar itu juga bersarang di dalam rumah dan memangsa ternak warga. Kekhawatiran warga muncul dengan kehadiran hewan liar jenis piton dan kobra ini terutama bagi yang memiliki balita serta memelihara ternak. Ular berukuran 3 sampai 5 meter ini juga kerap memangsa ternak seperti burung, ayam, ikan serta unggas lainnya. Seluruh ular yang berhasil tertangkap di karantina dalam sangkar di kantor Dinasatpo PP dan Damkar Kabupaten Tuban.